Ngomong sama orang Islam gampang sedang, pegang aja surat Al-Maidah 68 Kuliah ahli kitabillah sum aliasayin hata tukimu taurat awal injila wa ma'unzila ilaikum min rabikum Hai ahli kitab, kamu tidak dipandang beragama sedikitpun jikalau kamu tidak menegakkan taurat dan injil Ahli saja kalau tidak menegakkan taurat dan injil tidak disebut orang beragama Mereka bilang masuk syarga itu harus lewat jembatan Sirotol Mustakim Yaitu sebuah jembatan yang terbuat dari rambut dibelah tuju Tidak dibelah aja kepleset Musa jatuh dalam dosa gak? Jatuh dalam dosa Yesus? Tidak Karena rohnya adalah roh Allah Itu bukan cuma di Alkitab, di Al-Quran juga dikatakan Muhammad, gak usah diomongin Yaitu sebuah jatuh dalam dosa dan sehat, dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus berklati dan kembali berjumpa lagi di channel ini, yaitu Gereja Youtube. Terima kasih buat saudara-saudara, teman-teman, semuanya yang sudah mendukung para sahabat Gereja Youtube, mendukung perkembangan channel Gereja Youtube ini dengan setia dan kiranya kita tetap memudahkannya untuk menjadi berkat bagi semua orang. Nah, teman-teman, pada video hari ini, saya akan memberikan sebuah kesaksian yang sangat luar biasa, kesaksian yang sangat dahsyat gitu ya. Ribuan orang bertobat mendengarkan khutbah murtadin ini. Dan pendeta yang disebut dengan pendeta Junaid Islam ini. Dia adalah buruk ahli anak jalanan. Dan akhirnya terima Tuhan Yesus. Dia begitu luar biasa. Dulu asli Islam dan anak-anak muda Islam pada saat itu. Dan dia tak dengan Islam pada saat itu. Kalau saudara tahu mana tahun-tahun 1970-an itu ada ahli ahli topat anak jalanan ini. Inilah dia. Cunei di sahab. Dan sekarang dia menjadi pendeta melayani Tuhan. Dan banyak ribuan orang bertobat mendengarkan khutbah dia. Beribuan orang yang sudah dibaptis oleh dia sampai dia membangun salah satu kerja yang pertama kerja Muhtadin. Fokus. Dia fokus melayani Tuhan dan Tuhan berikan semuanya. Walaupun di dunia entertainment dia ditinggal. Dia dunia begitu dia mengumumkan karena dia adalah aktor seperti model jamannya saat ini Raffi Ahmad. Ahli anak topat ini menjadi berubah. Adina dia berani melayani Tuhan. menjadi bekat bagi banyak orang. Itulah pendeta Junaidi Salad ini. Mari kita saksikan video berikut ini. Kenalkan nama saya Junaidi Salad. Jadi dulu saya Salad melulu. Saya jauh daripada Tuhan. Dan saya dulu cuma taunya Yesus ini adalah manusia. Kalau di agama saya namanya Isa Al-Masih. Dan dia statusnya hanyalah Nabi. dan bahkan di dalam Surat Ali Imran 57 itu gak beda sama Musa, gak beda sama Muhammad, gak beda sama Adam kalau diajaran saya dulu. Dan saya gak pernah mimpi menjadi seorang Kristen. Karena pegangan saya dulu adalah Surat Ali Imran ayat 19 Inadina Inadina Inallahi Islam Agama yang diridui Allah hanyalah Islam di luar Islam tidak ada agama yang diridui Allah dan dalam hati saya saya berjanji hidup mati saya tetap Islam apapun yang terjadi. Itu rencana manusia. Tetapi rencana Tuhan beda. Dan Tuhan maunya saya jadi pengikutnya. Jadi Tuhan maunya saya jadi pengikutnya. Maka dia kejar saya. Jadi saya memang gak mau. Cukup lama saya bergumul dua masjid kalau minggu saya ke gereja. Tuhan itu memanggil itu hanya dengan satu kalimat yang misterius. Dia cuma berkata begini. Carilah kebenaran kamu akan diselamatkan. Saya berpikir kebenaran itu Islam yang lain itu gak benar. Dan saya sepilihkan kata-kata itu tetapi herannya kata-kata itu terus berkumandang di hati saya. Berkumandang. Berhenti-berhenti itu kalau saya sholat doang. Habis sholat suara itu nongol lagi. Terus begitu. Dan saya pikir saya mulai tertarik dengan kekristenan. Kenapa? Karena agama Islam agama yang paling dekat sama Islam. Sama-sama ada Musa sama-sama ada Daud sama-sama ada Yusuf sama-sama ada ya yang lain-lain lah sama. Jadi paling dekat saya gak mungkin mendekati Buddha atau Hindu tapi yang paling dekat ini. Jadi saya mulai masuk gereja tetapi kalau saya masuk gereja ya kalau pendetanya ngajak doa orang semua begini saya cuma melotot aja liatin. Nyanyi juga saya gak ngerti denger-dengar aja begitu. Jadi selama dua tahun. Nah dari saya melakukan hal yang seperti itu lama-lama mulai tersingkap. Mulai tersingkap gitu ya. Saya mulai mikir mikir-mikir dan mulai bandingin gitu. Antara Kristen dan Islam ini. Saya perhatikan saya perhatikan dan saya mulai tertarik dengan kekristenan. Ya saudara. jadi saya melihat saya membandingkan begini kalau dulu saya mau sholat saja sulit artinya saya harus ambil erudu lalu saya harus masuk masjid harus buka sepatu atau sendal kalau sendalnya bagus nanti pulang bisa hilang gitu. Ya dan saya kadang-kadang pakai aja sendal orang lain yang pikirin amat gitu. Nanti kalau saya sholat misalnya empat rakaat udah tiga setengah tinggal setengah lagi kentut batal. Nyengol perempuan batal. syaratnya cukup berat bahasanya harus Arab ngadepnya harus ke Barat saya lihat orang Kristen kalau masuk gereja ada yang pakai sendal ada yang pakai sepatu ya lalu ada yang mandi ada yang enggak mandi gitu ya nyanyi sambil kentut enggak apa-apa gitu kan ya ngadepnya boleh kemana aja nah saya ambil kesimpulan kok Kristen gampang ya lalu enggak tahu kenapa pikiran saya berpikir ya Allah itu kan pengasih dan penyayang lalu saya kan dulu mau makan mau berbuat sesuatu selalu membaca bismillahirrahmanirrahim yang artinya kita mengakui bahwa Allah itu maha pengasih dan penyayang kalau Allah itu sifatnya pengasih dan penyayang pasti enggak nyusahin dan saya lihat Allah yang enggak nyusahin itu di Kristen nah disitu saya mulai tertarik nah akhirnya saya mulai mengerti dua-duanya apa itu Kristen apa itu Islam tapi untuk mengambil keputusan enggak mudah kenapa ya saya pasti akan kehilangan keluarga saya pasti akan dimusuhin teman-teman masjid saya itu cuma ya ini rumah saya depan sana tiga rumah saja sudah masjid empat saya suka beribadah apa jadinya kalau mereka tahu saya jadi Kristen belum lagi bapak ibu saya dan kakek saya itu namanya Kiai Haji Abdul Dhani punya pesantren terbesar di Lampung jadi bisa bayangin situasi saya ya seperti itu dan saya takut sekali untuk menjadi Kristen meskipun saya sudah mulai mengerti dan ada keinginan lalu saya sempat juga berpikir jadi orang Kristen diam-diam aja gitu ya kalau perlu nanti ngomong sama pendetanya dibaptisnya di kamar mandi gitu terus jangan ada yang tahu satu orang pun gitu ya pokoknya hubungannya pribadi lah sama Tuhan begitu itu saking takutnya namun satu hal yang aneh itu adalah dalam satu momen saya harus menyelesaikan tiga lagu di daerah Roksi lalu di tengah jalan itu saya bawa mobil saya ngomong aja begitu Yesus engkau itu Tuhan atau bukan gitu saya ini bingung mau jadi Kristen saya takut mau jadi Islam kok kayaknya saya udah gak kepengen gitu ini gimana saya gitu nah disitulah urapan Tuhan itu turun saya di jamah dan menangis sejadi-jadinya kalau ditanya nangis kenapa saya juga gak tahu ya tetapi saya merasakan ada pelukan yang penuh kasih gitu yang berkata di hati saya ya seperti Allah itu seperti dia Tuhan itu seperti menemukan anak yang hilang gitu nah lalu saya di jamah dan disitu saya mendengar dia berkata akulah Yesus Tuhan dan Juru Selamat Dunia kalau kamu tidak percaya kamu mati katanya gitu jadi karena saya takut mati ya saya terima karena saya pikir kalau saya tolak nyawa saya dibetot gitu jadi saya terima ya Yesus tolong saya saya percaya saya percaya gitu nah habis saya ngomong begitu itu seperti ada beban yang lepas gitu ya rasanya lega banget dan yang paling ajaib adalah sejak saat itu saya gak takut kehilangan apapun gak takut kehilangan orang tua gak takut kehilangan teman-teman gak takut bersaksi sampai juga gak takut mati makanya saya jadi Kristen tuh nekat banget bener ya saya nginjil di mikrolet-mikrolet saya ketemu ketemu haji gitu orangnya pengen ngomong terus gitu sama siapa aja nah tetapi memang saya percaya kalau bapak saya keluarga saya tahu saya jadi Kristen pasti saya dihakimi gak mungkin gak nah disitu saya persiapkan diri saya lalu saya kembali lagi belajar Al-Quran hadis saya pelajari lalu puji Tuhan Tuhan itu memberi waktu yang sangat baik salah satu guru saya adalah yang saya sangat cintai itu Hamran Amri jadi kebetulan waktu itu rumahnya dekat rumah saya yaudah disitu kalau ada apa-apa tanya-tanya-tanya akhirnya saya jadi pinter ya dan betul saja satu kali keluarga saya dengar saya jadi Kristen lalu saya dipanggil dan saya dihakimi saya disidang jadi ditanya kenapa kamu jadi Kristen kamu itu bikin malu orang tua bapakmu ini dari kecil sampai tua segini gak ada satupun keluarga yang Kristen kecuali kamu kamu itu udah gendeng gila apa-apa ya saya jawab saya jadi Kristen karena Muhammad yang nyuruh ya karena saya udah belajar saya tahu jawabnya mesti begitu baru nanti dia kan pasti cari tahu ya saya bilang kalau saya bilang saya jadi Kristen karena Yesus bingung nanti dia itu kan pengalaman pribadi tapi kalau karena Muhammad yang nyuruh nah dia penasaran ya suruh buktiin gitu saya buktiin saya bilang kita ini kalau sholat selalu baca ayat al-fateha kalau 4 rakaat berarti 4 kali kalau 2 rakaat ya 2 kali kalau 3 rakaat ya 3 kali baca al-fateha di baris keempat dan kelima dikatakan begini iya karena budwa iya karena setain ihdina sirotol mustaqim kepadamu kami menyembah kepadamu kami meminta pertolongan tunjukkanlah kami jalan yang lurus jadi minta petunjuk jalan yang lurus saya bilang kita dari saya dari kecil sampai seumur ini kalau sholat selalu minta petunjuk jalan yang lurus padahal jalan yang lurus itu ada di dalam Al-Quran gitu di ayat mana katanya gitu sudah lihat kiai aja gak ngerti saya bilang di surat az-zikrut ayat 61 ayat apa bunyinya sesungguhnya isya al-masih benar-benar memberitahukan hari kiamat janganlah kamu ragu-ragu tentang hal itu ikutlah kepadanya karena dialah jalan yang lurus jadi ya jalan yang lurus itu isya al-masih saya bilang bukan muhammad kalau ada satu ayat aja muhammad berkata akulah jalan yang lurus saya gak mungkin ikut isya al-masih saya bilang gitu nah disitu debat lagi kamu perhatiin ayat ini katanya disini nyah ini huruf besar bukan huruf kecil ikutlah kepadanya nyah disini yang dimaksud Allah kamu boleh percaya isya al-masih tapi jangan jadikan dia Allah karena Allah sama isya al-masih beda katanya begitu saya kasih tau lagi dalam surat Luqman surat yang 34 ayat 4 dikatakan yang tahu hari kiamat adalah Allah jadi surat Luqman berkata yang tahu hari kiamat Allah surat Az-Zukruf yang tahu hari kiamat isya al-masih kalau gitu isya al-masih dan Allah itu sama-sama tahu kan gak ada satupun yang tahu hari kiamat itu kapan kecuali Allah dan kecuali isya al-masih lalu terjadilah debat dan akhirnya bapak saya nyerah dan saya diusir tadinya saya mau dibunuh juga tapi saya diusir dan tidak diakuin sebagai anak itu yang terjadi dan akhirnya dia kasih tau sama semua keluarga dan gak boleh ada yang terima saya tapi saya bersyukur kesaksian itu cukup lama dan banyak yang mendengar dan tujuh tahun kemudian bapak saya tiba-tiba ketemu saya dia datang ke rumah sore hari saya terkejut waktu itu saya beri luar dan saya bilang eh bapak kapan datang? dari tadi pagi ada apa pak? saya mau cium tangannya biasanya kalau kita cium tangan dia tepis gak usah terus saya bilang ada apa pak kesini mau ngomong ngomong apa? ngomongin agama lo kan dulu udah aku tambah bingung ya saya bilang jangan bingung-bingung pak saya bilang Yesus itu juru selamat isya al-masih itu juru selamat nabi banyak pak tapi juru selamat cuma satu kalau gak punya juru selamat gimana? dia bongkar-bongkar lagi ayat dan kita akhirnya dialog sampai akhirnya dia bilang gimana caranya jadi Kristen? saya bilang ya gampang lah pak jadi Kristen pak gimana panggil pendeta? gak usah saya aja ya bapak ikutin doa saya ikutin doa terus saya bilang maaf ya pak aku boleh tumpang tangan di kepala ya boleh-boleh silahkan aja tumpang tangan saya doakan dan dia terima Yesus saat itu dan dia menjadi Kristen dan saya bersyukur sejak saat itu keluarga saya satu persatu mulai menjadi orang percaya ya dan saya bersyukur juga teman-teman saya banyak yang jadi orang percaya termasuk musmu Jiono itu ya itu Helen Sparinga itu nginjilin dia gak dianggap tapi waktu rekaman sama saya saya nginjilin dia penasaran akhirnya jadi Kristen juga ya nah kita hari ini kita akan membahas satu tema Yesus itu Tuhan atau manusia ya nah di dalam Amsal 19 ayat 2 dikatakan begini tanpa pengetahuan kerajinan tidak baik orang yang tergesa-gesa bisa salah langkah ya jadi sebagai orang Kristen harus punya pengetahuan ya pengetahuan itu penting merupakan dasar ya gak cukup hanya diurapi lalu ya terima Yesus percaya harus punya pengetahuan karena pengalaman saya ketika saya menjadi orang Kristen saya sangat sayang banget sama orang Islam jadi hati saya itu tertuju sama orang Islam terus dan saya punya cita-cita pengen punya satu gereja yang semua jemaatnya dari Islam itu cita-cita saya dulu terus saya doakan itu dan saya bersyukur sekarang fokus dipercayakan kepada saya fokus itu adalah forum komunikasi umat silaturahmi dan semua jemaatnya 80% dari Islam saya kumpulin dari 8, 15, 30 sekarang hampir 700 dan saya hidup dengan iman manajemennya manajemen 5 roti 2 ikan udah gak pake ini deh kalo pake ini mah aduh bangkrut ya boleh jalanin aja gitu pokoknya kalo perlu kita diminta berkorban ya korban gitu abis-abisan tapi akhirnya saya gak miskin-miskin tuh aneh itu juga dan uang kasnya gak kekuras-kuras segitu-gitu terus naik turun dikit naik lagi gitu unik gitu saya melihat Tuhan ini luar biasa gitu ya dasyat nah saya ambilkan dari Yohanes 17 ayat 3 demikian firman Tuhan inilah hidup yang kekal itu yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus ayat ini seringkali dipake oleh saksi Yehova karena orang saksi Yehova itu percaya kepada Allah tapi Yesus hanya utusan gak disembah sebagai Tuhan mirip kayak Islam mirip kayak Islam dan Islam itu sangat dipengaruhi dengan saksi Yehova karena pada waktu Muhammad itu menikah dengan Siti Hodejah istri yang pertama itu agamanya Kristen tapi saya curiga Siti Hodejah ini Kristen saksi Yehova kayaknya memberi pengaruh yang kuat sama Muhammad ini Muhammad juga begitu percaya Allah dan Muhammad itu utusan jadi dia buat sebuah agama yang seperti itu Alkitab disini jelas menulis ini adalah doa Yesus inilah hidup yang kekal itu kira-kira gini inilah kalau orang mau masuk sorga yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar ini yang pertama mengenal engkau saudara kita semua sulit sekali bisa mengenal Allah tapi kita bisa mengenal Allah kalau Allah lebih dahulu memperkenalkan dirinya jadi memang seperti itu mungkin kita semua kenal Jokowi Presiden Indonesia tapi secara pribadi kita mengenal dia sulit tapi kalau dia mau mengenal kita gampang sekali dia cari aja kita pasti ketemu dan kita seneng kali dicari apalagi ditelponin dulu Jokowi telpon Junaidi gue mau ketemu lu makan yuk oh seneng banget saya itu nah saudara pasti gitu ya nah sama jadi memang bukan kita yang mencari Allah Allah yang mencari kita bukan kita yang memilih dia tapi dia yang pilih kita jadi saya dipilih Tuhan saya bersyukur sekali berterima kasih banget Tuhan pilih saya kalau enggak ya kacau ya saudara saya bayangin kalau saya mati di Islam orang Islam itu kalau mati dibikin permen saudara dipocongin itu kayak permen itu kan ikat atas ikat bawah selanjang bulat lagi udah gitu kepalanya dipeluntir ngadep ke Mekah karena kibat mereka kan ke Mekah beda sama kita kalau kita mati pakai jas keren ngadepnya ke atas kan sorga di atas masa di samping betul enggak dan kita pakai pakaian pesta keren loh kalau dia kan pocongin telanjang bulat itu gimana apa bisa ketemu Tuhan dengan telanjang kita ketemu Jokowi pakai kolor aja enggak diterima ya kan itu satu gambaran kenapa kita kalau meninggal itu dipersediakan sedemikian rupa ya di peti mati ngadepnya ke atas wow luar biasa jadi saya pikir-pikir untung saya enggak ya saya dipilih oleh Tuhan kalau enggak dipilih waduh mau kemana ya saudara sulit loh saudara enggak gampang loh orang percaya Yesus itu saya kalau boleh sombong sedikit enggak pernah saya ngobrol sama orang Islam entah itu kiai entah itu ustad bisa menang sama saya saya berani taruhan lu kalau menang gua enggak sembah Tuhan lagi lu yang gua sembah enggak ada yang bisa menang biar kalah belum tentu jadi Kristen betapa beruntungnya kalau saudara jadi Kristen makanya orang Kristen itu jangan cuma percaya Yesus harus bangga punya Yesus saya bangga banget jadi orang Kristen dipilih Tuhan wow ya kalau saya boleh memilih saya enggak pengen jadi Kristen jangan kan masuk gereja nginjek tanah gereja aja haram lagi masuk gereja tapi Tuhan pilih saya dia panggil saya saya dijadikan orang percaya saya diajar saya dituntun saya bersyukur memang berat saudara ikut Tuhan tahun pertama sampai tahun ke-8 saya bangkrut saudara enggak punya apa-apa ditinggalkan keluarga dimusuin teman-teman bokeh mobil tinggal satu hilang hilangnya di gereja lagi betul-betul saya kadang-kadang waktu itu kalau masuk gereja aduh orang gereja enak-enak banget nyanyinya kiri kananku ada Tuhan sekelilingku ada Tuhan kalau saya lebih cocok nyanyinya kiri kananku ada hutang sekelilingku ada hutang karena saya makan aja harus hutang pimpin hutang-hutang di warung sulitnya luar biasa tapi saya bersyukur 8 tahun cukup ujian sekarang saya sudah melayani Tuhan 34 tahun dan Tuhan sangat berkati hidup saya ya kondisi saya dalam keadaan miskin didatengin keluarga mereka ngelewein semua lu si murtad lu si jadi orang kafir makanya lu dikutuk sama Allah sekarang kelihatan kan lu miskin melarat entar lu masuk neraka bukan cuma neraka keraknya neraka tapi saya tetap bertahan kenapa saudaraku ada sesuatu yang luar biasa ikut Yesus biarpun saya susah tapi iman saya gak rontok tetap aja bahkan banyak pujian di hati biarpun saya ngutang kiri kanan sulit tapi damai sejahtera itu tetap ada tenang damai dan punya iman yang sangat yakin punya masa depan yang baik dalam keadaan susah melarat ya begitu yang saya alami ya sekarang saya sudah melayani Tuhan 34 tahun saya tidak kekurangan suatu apapun bahkan kalau boleh saya agak sedikit bermegah tidak ada keluarga saya yang lebih kaya dari saya dalam materi dalam banyak hal luar biasa ya karena bagi Tuhan itu gak ada yang mustahil asal kita setia saja sungguh-sungguh pasti Tuhan buka jalan ya banyak hal yang kita tidak mengerti dan Tuhan berikan itu nah jadi kita harus mengenal Allah kekristenan bukan agama Yesus datang ke dunia gak buat agama Yesus datang ke dunia kedua yang mencari orang berdosa dan ketika orang itu menerima dia orang itu menjadi baik Allah baik roh kudus jangan terjebak dalam keagamaan ya saudaraku Yesus tidak pernah buat agama maka itu kalau kita nginjil orang Islam suka bilang apa kristenisasi padahal bukan kristenisasi selametisasi karena kita tidak mengharapkan orang pindah agama kok ya seorang menjadi baik Allah menjadi rumah Allah dan kalau dia menjadi baik Allah roh kudus berkarya dalam hidupnya dia pasti berubah dan kalau Tuhan merubah kita bukan cuma kita yang heran orang lain juga heran mungkin saya kalau ketemu Rano Karno Herman Fellani teman-teman dulu waktu saya main film mereka juga tanya Jun gua heran lu kok bisa jadi pendeta itu gimana ceritanya eh saya jawab jangankan lu heran gua aja heran kenapa? ada sesuatu yang heran hati kita gak melekat sama dunia dunia buat kita cuma sarana hidup ya saudara punya mobil jagoat keren juga nanti kalau mati yang gotong L300 kok jadi ya seperti itu saya punya rumah kamarnya lima saya gak pernah pindah-pindah disitu-situ aja ya kan apa ada saking kayanya kita makan apa ya beli arwana goreng yuk kita beli ikan arwana yang harga 50 juta kita goreng enggak juga kan ya kan sederhana sekali sebetulnya hidup itu tapi alangkah indahnya selama kita hidup kita bisa jadi berkat dan itu hanya dimungkinkan kalau ada roh Allah di dalam kita ya kita menjadi baiknya nah setelah Allah memperkenalkan dirinya kepada kita seharusnya kita mengenal dia balik itu namanya akrab ya kalau kita gak akrab susah saudara harus bergaul karib sama Tuhan ini penting ya saya mau tanya dulu mas saudara Allah kita sama Allahnya orang Islam sama gak sih Allahnya orang Kristen sama Allahnya orang Islam sama gak kalau begitu masih banyak yang gak kenal Allahnya saya kalau gereja di gereja Pak Niko yang sekali hadir saya khotbah 2000 orang saya tanya dengan pertanyaan yang sama kayak saudara juga jawabnya ada yang bilang sama ada yang bilang enggak yang paling banyak melotot yang paling banyak itu kira-kira gak tahu itu jawabnya apa nah kita harus kenal ialah kita ya saudara aku sekarang saya tanya dulu Allahnya orang Kristen itu apa saya kalau khotbah mengajar saudara supaya orang Kristen kuat mantap bangga sama Yesus Allahnya orang Kristen itu apa saudara percaya gak Alkitab Firman Allah amin apa buktinya Alkitab Firman Allah apa buktinya karena Alkitab itu terdiri dari 6.000 nubuatan nubuatan itu artinya perkataan Allah yang iya dan amin semua pasti dikenapi gak mungkin gak karena Allah kalau bicara itulah yang terjadi dia berbicara kamu akan dipenci banyak orang karena namaku tanpa alasan musuh seseorang adalah orang seisi rumahnya itu terjadi dalam hidup saya karena Allah sudah ngomong begitu duluan itu resiko ya saudara jadi yang benar itu adalah Firman Allah otak kita ini udah banyak yang gak benar kenapa udah terkontaminasi dengan mikirin duit rumah kontrakan ya saudara ya usaha jadi kadang-kadang Alkitab gak jadi standar orang Kristen Alkitab harus jadi standar karena yang benar itu adalah Firman Allah Yesus sendiri berkata Bapak Firmanmu adalah kebenaran jadi yang benar itu Firman Allah kita ini udah banyak yang gak benar nah karena itu sebagai orang Kristen kalau kita ditanya harus kembali kepada Alkitab itu pasti benar nah apa kata Alkitab apa Allah itu Yohannes 1 ayat 1 pada mulanya adalah Firman Firman itu bersama-sama dengan Allah dan Firman itu adalah kalau gitu Allah itu apa Firman kan gampang kan ditanya jawabnya ini ini pasti benar Yohannes 4 ayat 24 silahkan dibuka Allah itu roh jadi konsep keilahian atau kealahan orang Kristen Allah itu adalah Firman Allah itu roh jangan salah saudara kenapa banyak orang Kristen seringkali bilang sama karena dia terkecoh dengan katanya tulisannya A-L-L-A-H orang Arab juga tulisannya begitu A-L-L-A-H cuma dia membacanya ngejanya beda sama kita kalau kita cukup Allah kayak bercanda sama teman aja Allah lo gitu aja tersinggung gitu ya kayak begitu ringan gitu bacanya itu ringan tapi kalau mereka itu terpengaruh dengan bahasa Arab jadi gak ringan Allah kayak gitu kayak orang Batak aja orang Batak itu gak bisa ngomong tebet tebet kenapa? karena terpengaruh dengan bahasa Bataknya sebenarnya yang mereka maksud itu cuma konsepnya yang beda nah itu yang kita mesti tahu konsep keilahian kealahan orang Kristen Allah itu adalah firman Allah itu adalah roh konsep orang Islam Allah itu zat nah saudara mesti tahu ya kalau gitu beda gak? beda kita firman dan roh dia zat nah sekarang kalau zat zat apa? zat kan ada tiga pada cair sama gas LPG tinggal masalahnya zat yang mana? jadi kalau saudara masuk mereka masuk Islam aja bener tujuan saya nyampein ini supaya saudara ngerti perbedaannya gitu loh kenapa saudara? saya sedih kadang-kadang Emilia Kontesa dari Islam masuk Kristen balik lagi ke Islam kenapa? goblok gak mau belajar saya begitu dapat kesempatan saya belajar maka saya punya tekad mau mati mau melarat mau susah mau dimusuin banyak orang Yesus tetap Tuhanku karena saya tahu kebenaran oh ini ini hitamnya ini putihnya oh udah tahu ya udah gini aja lah mau dimusuin orang sekabung ke dunia tetap Yesus Tuhan kenapa? dari belajar kita ngerti oh kalau gak belajar ya begitu baru dilirik general bintang tiga pindah padahal Yesus itu bintangnya sejuta loh kan kenapa? ya itu karena goblok uji biing selamat dari Islam masuk Kristen balik lagi ke Islam itu pasti goblok kalau pinter oh gak banget untuk pinter kan kita perlu belajar saya kalau ketemu Pak Islam itu artinya apa? oh Islam itu singkatan Pak Isa subuh lohor asar maghrib jadi itu sembarangan aja gitu Pak kalau singkatan bukan Islam Pak iz-zam karena tidak ada lohor yang ada zuhur Bapak tahu gak artinya iz-zam? gak tahu iz-zam itu artinya kejahatan umum kalau Islam itu artinya tunduk kepada Allah Bapak udah tunduk belum? maksudnya pernah ninggalin sholat gak? ya pernah tahu hukumnya? gak tahu satu kali meninggalkan sholat hukumannya 10 ribu tahun masuk neraka makanya Saifuddin kan bilang di Youtube saya mah gak sanggup jadi Islam kenapa? iya satu kali ninggalin sholat 10 ribu tahun di neraka mana kuat kuat ada disini yang gak ninggalin sholat? diem aja semua karena semua pasti udah ninggalin sholat gak ada yang mungkin satu hari lima kali itu pasti ada yang ngelalai ya saudaraku itu contohnya jadi Islam itu artinya tunduk kepada Allah dan sebetulnya orang yang tunduk itu Kristen kenapa saudaraku? karena Allah kan membuat keputusan supaya orang masuk sorga harus lewat juru selamat dikasih juru selamat kan gampang banget sebenarnya ya tapi dia gak tunduk Yesus datang ke dunia itu kan keputusan dari Allah dia datang ke dunia itu kan keputusan dia cara dia bukan cara kita ya kan? jadi kita ini sudah tunduk kepada Allah dan memang tanpa Yesus kita gak akan bisa tunduk makanya doktrin kita bapak anak roh kudus roh kudus itu menolong, menghibur, membimbing memberi taufik hidayah kalau mereka gak bisa masuk sorga mereka bilang masuk sorga itu harus lewat jembatan sirotol mustakim yaitu sebuah jembatan yang terbuat dari rambut dibelah tujuh gak dibelah aja kepleset karena dibelah orang Kristen jangankan dibelah tujuh dibelah seribu tetap bisa ke sorga kenapa? karena ada roh kudus yang menolong tanpa roh kudus gak bisa gak bisa saudara sulit siapa disini yang udah lahir baru gak pernah jatuh? pernah semua jatuh dari perkataan dari pikiran dari jengkel segala macam ngomongin orang jatuh tapi kita ada roh kudus biar jatuh gak akan tergeletak dituntun lagi diingetin lagi itu hebatnya roh kudus ya dia yang akan terus menolong kita sampai kita tiba di tempat bapak di sorga nah Allah kita itu adalah firman Allah kita itu adalah roh ya saudara ini kita mesti ngerti kenali dia secara baik dan benar dan Allah kita itu sangat berotoritas untuk memilih dari mulanya ketika dia ingin menyatakan kasihnya dia pilih sebuah bangsa namanya Israel betul gak? saudara percaya kumat Israel pilihan Allah apa buktinya? apa buktinya? ha? pertama dalam Masmur 147 ayat 19 dan 20 disana dikatakan Allah tidak pernah berbicara kepada bangsa lain hanya kepada Yaakub kepada Israel dan menyatakan hukumnya hanya kepada Israel artinya apa saudara? tidak ada nabi yang berasal dari luar Israel itu buktinya jadi kalau ada orang ngaku nabi bukan orang Israel itu pasti palsu saya gak nyindir cuma nyinggung aja ya kriteria kriteria nabi yang pertama bernubuat dan dinubuatkan Muhammad apa yang dinubatin? gak ada dia gak pernah bernubuat apalagi dinubuatkan yang ada dibuat-buat yang kedua apa? mujijat itu kriteria nabi Muhammad apa mujijatnya? kalau Yesus banyak tertulis dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah 110 surat Ali Imran 49 mati bangkit buta melek lumpuh jalan kustad akhir tertulis kalau Muhammad satu ayat aja gak ada makanya saya kalau ngomong sama Ustaz Pak Ustaz saya siap masuk Islam asal tunjukin satu ayat aja Muhammad bikin mujijat gak usah bangkitin orang mati bangkitin ayah mati aja tunjukin ke saya masuk Islam lagi itu pentingnya pengetahuan saudara nah saudaraku yang dikasih Tuhan jadi kita harus mengenali Allah kita amin yang kedua kenapa Yesus itu di tebut Tuhan? karena dia firman dan roh jadi kalau saudara apa buktinya Yesus Tuhan? Yesus itu Tuhan oh orang mati bangkit buta melek lumpuh jalan enggak itu cuma kenabian itu utusan tugas utusan tugas Nabi tapi Allah itu sendiri adalah firman dan roh makanya kalau menerangin sama mereka apa buktinya Yesus Tuhan? karena dia adalah firman dan roh kan di Al-Quran juga disebut Isa fa'inahu rohullah wa kalimatuhu sesungguhnya Isa adalah roh Allah dan firman Allah itulah ketuhannya ketuhanannya disana seringkali dia juga disebut Isa kalimatullah Isa rohullah itulah ketuhanannya karena Allah itu roh Allah itu firman jadi kalau dia bilang oh itu kan Kristen enggak Islam juga mengajarin kamu buka aja surat Al-Maidah 44-47 disana dikatakan pengikut Injil harus memutuskan segala perkara sesuai dengan Injil Quran lu aja nyuruh kok ya jadi kita benar gitu loh saudaraku oleh sebab itu saudaraku kenapa Yesus disebut Tuhan? itu karena dia adalah firman dan dia adalah roh sebagai manusia pun dia unggul ya oke itulah tadi saudaraku pesaksiannya beliau banyak jiwa-jiwa dimenangkan banyak orang dibaptis oleh beliau dan pastinya membeliakan sama Tuhan Yesus saya bangga saya ketika mendelar beliau dan beliau ini sangat sangat biasa humble sekali ya yang muria sepatahnya dia seorang after all of this alih topan anak jalanan tapi dia bisa berani uat dan mempublikasikannya bahwa dia murtad terima Yesus pindah agama karena Yesus adalah jalan kebenaran maka dari itu saudara ini saatnya kita perlu menyuarakan banyak jiwa-jiwa beliau sampaikan banyak jiwa-jiwa ribuan orang sudah dibaptis sama beliau beliau punya gereja yang namanya gereja murtadin yang saat ini digarap dan dikembalai oleh istrinya istrinya juga melayani Tuhan luar biasa luar biasa seorang seorang besar besar pada saat itu kini terima Tuhan Yesus ini tidak main-main saudara karena dia percaya lebih baik menderita di dunia ini daripada menderita di hayrat karena percaya Yesus sudah menyediakan tempat surga itu kepada dirinya itu yang disampaikannya malah yang baik ribuan orang jiwa-jiwa dimenangkan dan pastinya Tuhan terus mempertahankan dia menjadi dampak talenta talenta baru inspirasi baru yang terus diberikan mungkin itu yang bisa saya sampaikan demikian yang saya bisa sampaikan jangan lupa bagikan video ini komen di bawah apa pandangan kalian mari kita bertukar pikiran berapa nama tuan terus dipon waja kira yang tuhan Yesus pomba kata kita semua dat breast selamat menikmati Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.